Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 nonton di donatur mang pep donatur mang peplop dan nonton video emak bahwa emak ini kan seorang yang ahli ibadah yang ahli ibadah guru ngaji walaupun usianya sudah ratusan tahun bukan ratusan tahun atau walau usianya sudah 100 tahun lebih ya maya usianya sudah 100 tahun lebih tapi Hai bisa dibilang masih kuat ya masih kuat mengaji ibadah dan lain-lain Alhamdulillah ya itu kade dehnya banyak Bios kuabdi di-upload kandainya supada saat nomasihana terangkan kak terangkan kasakseninya banyak aja maknya te-ayah hiji dari kango ma ya te-ayah hiji dari kejutan kango ma ayah acis 1 juta rupiah ada uang 1 juta rupiah untuk emak ya kejutan ya Allah kango namih-namih mengaditampi 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 Alhamdulillah temen-temen ya Alhamdulillah terima kasih para donatur sampai sujud syukur sampai sujud syukur ya Allah bahagia sekali mendapat kejutan dari hamba Allah dari Singapura terima kasih yang sudah berbagi ke emak terima kasih yang sudah menyayangi imam barokallahu fiikum Alhamdulillah maknya Alhamdulillah tenyangki-nyangki maka ingin rezeki rezeki ti Allah hehehe rezeki ti Allah Alhamdulillah ada seperangkat alat sholat dan ada uang 1 juta rupiah alhamdulillah nyamanya mama masih lancar baca Qur'an kayaknya ya Allah teman-teman ya Masya Allah maka ngajinya lancar ya baca Qur'an alhamdulillah 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 Masya Allah alhamdulillah alhamdulillah Masya Allah teman-teman ini penglihatannya juga Masya Allah tidak pakai kacamata sama sekalian Masya Allah kan saya sampai salut begini sama emak yuk cekap 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 dilajangkin di bumiku emak kankos kakungkurni ingat di sebat mati jenanyi setengah tuh ayah sukan tim bersasih emak ngangok kata alhamdulillah 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 ya alhamdulillah ya teman-teman ini dan beliau ini selalu menjaga wudhu pas tadi saya bersentuhan juga langsung beliau wudhu lagi ke belakang teman-teman jadi beliau baca Qur'an ini sudah punya wudhu sudah punya wudhu kembali teman-teman jangan khawatir teman-teman wah teman-teman ya kita disuguhin sama emak Masya Allah itu tek nahan emak itu tek nombor dina kelar tek iya di sebat matanya tahui gadung teak iya tebasa ujang naro sedikit oh yang bahas yang waktu di video pertama saya kesini ada yang sedang menjemur oh iya nah ibu baca iya 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 jadi pas di video pertama kan saya kesini ada ibu-ibu yang sedang menjemur menyebutnya beliau ubi ya ini namanya tek gadung kritik gadung ya ma ya mohon Bismillahirrahmanirrahim kita cobain yuk ditampi ma kita cobain sekarang enak atau enak 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 ekorrajen gengeng epis nah dikitu-kitu enak enak salat hehehe jadi gadung itu tumbuhnya di hutan-hutan ya bentuknya seperti bengkuang ya ma ya seperti bengkuang kalau bentuknya ma atau seperti ubi tapi ukurannya besar ada yang segede ini ya ma ya segede kelar ini enak segede ember segede ember cuma ngolah gadung itu tidak sembarangan yang namanya ngolah gadung itu harus hati-hati soalnya beracun kalau kita langsung main makan saja, main masak itu beracun harus diolah dulu sedemikian rupa direndam di air yang mengalir beberapa minggu setelah itu baru diolah ini jadi keripik gadung rasanya seperti apa ya keripiknya itu rangu tapi lembut nah Kang Den diajakin keripik keripik gadung yang pas kemarin kita ke sini ada ibu-ibu yang sedang menjemur terus menuju coba di cek rasanya lembutnya garing lembut renyah dan lembut khas tersendiri ternyata enak cuma ngolah masakan enak nanya enak 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 hilang itu ya Rui kakak goreng teh sepuluh sepuluh hari lah kurang lebih 10 hari itu juga kalau kalau cuacanya panas ya kalau musim hujan berarti aduh musim hujan musim hujan keripik gadung ya kita dikasih oleh-oleh teman-teman ya kita lihat kita musimu mulai hati nah ngarepotin ibu krepik gadungnya jangan jadi tempat aja keripik gadung ya kebohan batur ngaralah pemaksian-pemaksian kita dengan sel jadi keripik gadung ini makanan yang langka ya makanan yang langka teman-teman Masya Allah atur nuhunya punya atur nuhu pada marabah ayam Pak kita lihat yuk gaduh ayam pelung Sanis kita lihat temen-temennya mau ngasih makan ayam katanya ayam pelung asli atau napi teruh asli Oh paminya berimadi itu teruh tanes ayam pelung asli yang ayam adunya kalau ngendung kalau pelung yuk kita lihat yuk ayam pelung khas Cianjur jadi Cianjur itu punya ciri khas ininya yaitu ayam pelung usahnya upamisa agengkipang enggak ngosak barat dapat buka tidak mulang kali ini resep ayam melu resep aja aja temen-temennya mana WT terang Hargina Wah ini waktu sudah besor ya tuh temen-temennya ayam pelungnya kita lihat kongkor ngopengnya saya emangnya saya 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 Masya Allah iya menemui anak-anak ya namanya diajar oh namanya diajar tapi jadi ayah ini ngomong ayah ini gaduhin nombada di Icah itu anak kenapa ya ayah ayah Oh kirain ada yang mau jual anak-anakannya gitu bibitnya tapi pengennya ayam pelung yang asli kalau saya mau punya dirumah makan ayam pelung yang ini ya bukan maksudnya betinanya ayam kampung ininya aja apa lakinya ayam pelung gitu jadi turunan halo halo temen-temen ya kita disuguhi nasi ya Allah mak aduh jantan nge-repotkan abdi ya Allah abdi jantan nge-repotkan kak emak gini tentu nge-repotkan udah enggak biasanya kita kita disuguhi nasi segala jadi disini Mak katanya sudah terbiasa rame-rame makan-makan di sini nge-repotkan di rumah emak ya di rumah emak ngawai ma di tampi atunya nge-repotkan kermatuh tuangnya sarang emak temennya kita mau makan di rumahnya emak nih nge-repotkan kermatuh ya rancangan tuh temen-temen sop yang sama ada sop iyo sop utar letor gitu bismillahirrohmanirrohim gimana sih akulnya ini nasi akul temen-temennya mohon wah sambalnya sambal-sambal goang-sambal goang enak sekali ya sama ikan asin orang hejo orang hejo petek temen-temennya tuh Masya Allah ini sama ikan asin asin sama sambal-sambal goang ini ada sayur-sayur tahu Nah itu ada mana-mana sayur ayamang aku mengalangku orang hejo petek temen-temennya tak itu salit daya nganatnya tersok hari tahun tak ada susah-susah itu itu sup dipasihkan gitu kurang-susah itu emot gaduh rejekis itu itu aja kan itu gini ngaduh kerana kemasihan tahu nah om ada gini ah salah rokok deh itu nanti ngalain dah yang dibelek cerita iya mah umi rekesmasihan iya mau ke rejekis saat itu enggak inget kamang aneh ke dahan lagi tujeng nanon ah malum di kampung menutuh seayak-ayak sambalnya enggak ada obat ini mah enak sambalnya enak ya sambal goyang sambal goyang sambal ledakan sambal goyang bahana cabai cabai buang merah bawang merah selamat mamah gak ikut makan katanya ngani dia mah cerang ujang cok ni ma cerai dianggok dah hari dia te baru dak mah enggak enggak masih malahan hari ayat tamu enggak pasok ni ma tua ece nah hucok baru dakwek gitu air tante tertidak dan jual ni ma ditetaknya Hai ngakak di tadi asetipa tenteng airwaya yang karinya eh tadi dia masyarakat orang masuk nikmat bahar wajahnya ya itu sana bisa nyangguna cara sama ke daun mana sangguna di aku apaan majalahnya siapa teman-teman baiklah tadi gimnasinya nasi aku lautnya asin sambal ah nikmat nikmat luar biasa ya Kang ya pedas-pedas gimana gitu Alhamdulillah teman-teman ya kita sudah silaturahmi ke rumah emak mautin beliau sangat ramah beliau ahli ibadah teman-teman ya bahkan ketika tadi juga kita lihat baca Al-Qurannya begitu lancar Masya Allah tabarakallah di usia yang sudah tidak muda lagi Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih untuk hamba Allah di Singapura yang sudah menitipkan amanahnya untuk mautin barok Allah mudah-mudahan sehat selalu berkah selalu sukses selalu abdi teras uwi namanya badai teras uwi haturnuhun terus disubuhan sangu sangu aku ya Allah nikmat pisan nikmat pisan sangu akunya sampai ngeliling sama sambal goang ya Allah ya Allah ya Allah gitu weh nyamanya Oh nanggah di kantunnya mudah-mudahan mas sehat selalu enggak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati